Halo selamat pagi, perkenalkan nama saya Umam, saya founder dari CVL Indom Indonesia atau lebih dikenal dengan tokoh sepatu safety Yusif yang beralamat di Jalan Indonesia Raya 10A Ruko B216 Surabaya Yusif merupakan perusahaan distribusi sepatu safety yang salah satunya adalah merk kita yang sudah memenuhi standarisasi nasional maupun internasional dan kami berusaha memenuhi kebutuhan customer dengan harga yang kompetitif Waktu itu, tahun 2015, saya seorang karyawan udang di PT. Fortalaris mungkin karena jenuh ya, dari situ saya punya inisiatif saya iseng untuk memasarkan produk berjualan melalui platform OLX Hari pertama jualan, dapat satu pasang yang saya ingat tipe 5103H saya beli dari PT. Fortalaris dengan harga Rp450.000 kemudian saya antar ke rumah customer setelah pulang bekerja Makin hari, makin ada yang berminat hingga penjualan per bulan 50 pasang dan kadang tidak tentu Setelah saya tekuni 2 tahun, tepatnya di akhir 2017 akhirnya saya mengundurkan diri dari PT. Fortalaris karena saya optimis kedepannya bisnis saya bisa menjadi besar Modal awal tambahan waktu itu, saya menjual motor skupi saya dengan harga Rp15.000.000 Untuk sewa garasi, waktu itu ukuran 2 meter x 2 meter milik tetangga Setelah kurun waktu lama, saya dibantu oleh dua rekan saya pada saat ada pengiriman dan packing banyak Aturan dulu, untuk menjadi reseller atau distributor harus ada seller, mobil pengiriman dan kuda Saya berpikir lebih optimis lagi yakin suatu saat pasti bisa Mengatur keuangan lagi 50% dari profit yang saya dapat saya tambahkan untuk modal dan dijadikan barang Tahun 2020, lagi kemparnya pandemi covid kondisi toko sempat menurun terutama offline karena jam operasional dibatasi lalu beralih lebih fokus ke online kebetulan online lebih banyak permintaan karena masih ada sektor industri yang harus berjalan dan membutuhkan sepatu safety Sekarang tahun 2023, penjualan per hari mencapai 160 hingga 300 pasang dan per bulan penjualan merk di tah kurang lebih 6.000 pasang tanpa sales Jumlah karyawan sekarang alhamdulillah ada 9 dan penjualan semakin meningkat saat ini aktif di marketplace shopee dan tokopedia selebihnya whatsapp, handle reseller dan end user kendala sekarang di tempat hanya muat 8.000 pasang dalam dua lantai ada rencana expand gudang yang lebih besar untuk mengudahkan operasional berjalan dengan lancar strategi dalam pengembangan bisnis yaitu dengan mendorong atau mensupport reseller agar lebih aktif berjualan dengan lancar dan mengikuti trend yang ada mulai dari model selatu hingga pemasaran Overall pengalaman saya menjadi distributor Cita terlebih dalam menjual produk Cita itu mudah yang penting mempertahankan stok dan memanfaatkan strategi penjualan yang sedang ramai seperti jalur online terima kasih karena sudah memberikan kesempatan untuk saya dapat berkontribusi terhadap Cita ke depannya selamat menikmati